Smart City People berjumpa kembali di perkembangan detik-detik menjelang pembukaan F8 di Pantai Losari hari ini, Rabu 23 Agustus 2023. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa F8 akan berlangsung selama 5 hari, mulai Rabu sampai hari Minggu nanti 27 Agustus 2023. Baik Smart City People, kami mencoba untuk menghubungi rekan reporter smartcitymakassar.com Fitri Ismail yang saat ini berada di sekitar anjungan Pantai Losari yang akan melaporkan persiapan pembukaan F8 hari ini yang rencananya akan dimulai pada jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Silahkan Fitri bagaimana laporan situasi terkini atau yang Anda bisa gambarkan di sekitar Pantai Losari menjelang pembukaan F8 di malam hari ini? Silahkan. Ya terima kasih karena rakan di studio saat ini saya sedang berada di lokasi tanjungan Pantai Losari di mana pusat kegiatan F8 nantinya akan dibuka pada malam hari nanti. Jadi sepantauan mata saya saat ini sedang berlangsung loading barang-barang untuk boot-boot yang sudah telah tersedia dari boot makanan, boot fashion, aksesoris, semuanya sedang mempersiapkan. Ada yang sedang loading barangnya untuk masuk ke lokasi. Jadi juga pun panitia tadi saya dengar juga sedang ada sound check atau dari band coklat yang di mana diadenakan akan membuka F8 nanti malam. Sejauh ini juga di pantauan saya di sepanjang jalan penghibur itu lalu lintas masih ramai dan tidak terlalu macek. Jadi pusatnya nanti untuk parkir sendiri pengunjung di F8 itu berada di 4 titik. Ada di Monumen Emnek, ada juga di ujung Anjungan Pantai Losari, ada juga di Jalan Mukhtar Lufi, dan di sepanjang jalan Lamadur Keleng sebelah kanan dan kiri itu akan menjadi titik parkir pengunjung yang akan mengunjungi F8 nantinya. Dijadwalkan juga nanti selain coklat, selama pelaksanaan F8 selama lima hari ke depan itu beberapa gesture yang akan hadir diantaranya itu diagendakan selain sendiri merupakan band legendaris Indonesia kita ketahui. Ada juga Soja, ada juga Malik Endesensial, dan Febri Putri pun juga diagendakan band-band ternama lainnya yang akan mengisi atau menghibur masyarakat ketahuan kasa nantinya di agenda F8. Fitri, sebelum dilanjutkan, masyarakat jika ingin membeli tiket untuk masuk F8 itu boot-bootnya disediakan di berapa tempat ya? Oke, untuk pembelian tiket sendiri bagi masyarakat itu nantinya disediakan di boot-bootnya di pintu masuk, ada dua kategori tiket untuk F8 sendiri bisa menggunakan barcode nantinya, ada barcode yang disediakan oleh pihak penyelenggara di pintu masuk, ada juga tiket penjualan tiket nantinya. Untuk harga tiket sendiri dinominalkan seharga Rp20.000, namun pihak penyelenggara menyediakan diskon sendiri bagi pengunjung yang ingin datang dan membawa botol ukuran Rp600.000, itu bisa ditukarkan jika ditukarkan dapat diskon sekitar 50%. Jadi dari harga Rp10.000 itu tersisa Rp10.000 untuk tiket masuk di kawasan F8 nantinya. Ada perbedaan juga terkait harga untuk tiket konser seleng, karena ini baru info yang kita dapatkan kemarin dari pihak penyelenggara, harga tiket untuk konser seleng nantinya yang diagendakan pada tanggal 25 Agustus atau hari Jumat nanti itu senilai Rp150.000. Ini harga tiket khusus karena ditakutkan nanti kalau misalkan tidak ada harga tiket khusus yang diberikan akan melunjak pengunjung yang datang dan terkait keamanan juga bagi pihak kepolisian mengantisipasi hal tersebut, makanya diberikan harga khusus untuk konser seleng sendiri, seperti itu. Oke, saat ini ataupun di hari pertama F8 ini apakah nanti di sore hari akan dilakukan rekayasa pengalihan lalu lintas di depan pantai Losari atau bagaimana Fitri? Untuk rekayasa lintas sendiri sebenarnya sudah berjalan, nanti dari dinas perhubungan sendiri itu akan menutup sepanjang jalan penghibur pada saat proses atau pembukaan F8-9 berlangsung. Mulai jam berapa penutupan akses jalan di sekitar jalan penghibur? Kalau dilihat dari jadwalnya sendiri itu sekitar jam-jam tigaan, tapi untuk sekarang masih dibuka, jalan penghibur masih dibuka untuk lalu lintas. Ya, jadi jam tiga sore akses untuk melintas di jalan penghibur di seputar ataupun di depan pantai Losari untuk penyelenggaran F8 ini nanti akan dialihkan ya ke beberapa jalan yang tadi sudah disebutkan ya, dan termasuk juga untuk penempatan parkir-parkir kendaraan bagi masyarakat pengunjung. Hari ini apakah sudah mulai diberlakukan tiket Anda masuk? Mohon maaf Bu, enggak. Hari ini apakah sudah diberlakukan penerapan untuk tiket tanda masuk kepada masyarakat? Ya, hari ini sudah mulai Bu, waktu pembukaan nanti sudah mulai untuk penjualan tiket. Kita ada pengunjung yang ingin nonton untuk pembukaan. Ya, baik-baik. Terima kasih Nur Fitri Ismail untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dan kita menantikan lagi informasi terbaru. dari perhelatan Festival F8 di Makassar yang berlangsung selama 5 hari di Anjungan Pantai Losari. Selamat siang, wassalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, baik. Smart City People, demikian laporan dari Nur Fitri Ismail, reporter smartcitymakassar.com, yang sudah menyampaikan laporan pandangan mata seputar kondisi terbaru ataupun terkini di sekitar Pantai Losari yang saat ini bagi Anda yang ingin melintas di sekitar Jalan Penghibur, masih terbuka akses sampai nanti di jam 3 sore nanti akses untuk melintas di Pantai Losari akan dialihkan ke beberapa jalan penghubung lainnya. Di sekitar Jalan Penghibur Anda harus bisa melihat ataupun mencari jalan alternatif sebab akan terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar itu. Dan seperti yang sudah disampaikan pula bahwa dari Dinas Perhubungan sudah melakukan uji coba rekayasa lalu lintas yang nanti akan diberlakukan selama 5 hari ke depan. Bagi Anda yang ingin menyaksikan ataupun hadir langsung di Anjungan Pantai Losari, mohon menyiapkan fisik dan mentalnya, apalagi di waktu-waktu adanya konser khususnya di hari Jumat malam yang akan menampilkan slang dengan tiket tanda masuk sebesar 150 ribu rupiah. Dan bagi Anda yang ingin membeli tiket tanda masuk juga bisa dibelinya sebelum masuk, mungkin beberapa jam sebelumnya ya, agar tidak terjadi kepadatan pada saat mengantri untuk membeli tiketnya. Baik, kita akhiri sampai di sini update dari Festival F8 Makassar yang berlangsung mulai hari ini Rabu 23 Agustus sampai di hari Minggu 27 Agustus 2023. Pastikan Anda menjadi salah satu yang menjadi saksi ya dari Festival F8 yang tahun ini tentunya dilakukan ataupun dibuat lebih megah dan lebih seru ya dengan berbagai macam bintang tamu yang hadir meramaikan Festival F8. Dan jangan lupa pula untuk subscribe ya di smartcitymakassar.official untuk Anda bisa mendapatkan informasi terbaru khususnya selama perhelatan F8. Sampai jumpa untuk informasi berikutnya. Saya Silvana, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!